Halo what's up guys, selamat datang kembali di next episode of X-Car Vlog Eh sorry, Moto Vlog guys Gue kebanyakan sering-sering mobil jadi motor gelagapan guys Oke jadi kita hari ini bakal lanjutin project R25 kita Yang udah kita custom jadi Neo Cafe Racer Nah ini penampakannya sekarang saat ini Gue bikin bener-bener semuanya raw Gue pengen aja gak pake cat, semuanya full brush still Tapi ternyata sulit ya untuk dipertahankan ya guys ya Jadi kayak disini si abang pom bensin kena Si bensin kepenuhan, terus luber Akhirnya kena tangki gue dan bebekas gak hilang Jadi ya jadi gitu ya motornya ya Jadi kemungkinan besar nanti kayaknya gue bakal menghilangkan Pikiran gue untuk setep roll Jadi mungkin bakal gue cat tapi nanti gue belum tau cat apa Kalian komen di bawah kira-kira motor ini bagusnya pake warna apa Oke terus abis itu kali ini kita dengerin request kalian Jadi kemarin kita udah bikin vlog review motor ini Dan banyak banget dari kalian yang suruh gue ganti kenal pot Kenapa? Karena ini kenal pot terlalu bacot Ya guys jadi kenal potnya sebenernya gue jujur-jujur banget Gue suka banget sama kenal potnya Ini gue bikin twin Jadi harusnya R25 standar itu cuma ada di kiri doang satu biji Jadi dua jadi satu Kalau ini sekarang dua di X-in jadi kiri kanan Jadi gitu lah Kayak sekarang ini Oke ini kenal potnya Jadi kenal potnya itu bener-bener langsung dari header ya kan X-nya di tengah sini Langsung pipa lagi Jadi bener-bener di welding Disambung-sambung sampai ngebentuk kenal pot kayak begini Jujur menurut gue ini keren banget dan menurut gue ini raw sekali Cuman ya simple tetep polos Tapi sepertinya gue butuh muffler jadi kayaknya gue bakal custom kenal potnya lagi Nah kemarin gue pikir gue pengen beli Aero Pro Race ya kalau gak salah ya Nah ini nanti beberapa ini gue potong sedikit gue tambahin lagi sini Cuma menurut gue jadinya terlalu gimana ya terlalu ribet karena ada muffler dua biji gitu gede Walaupun mendek tapi kayak Eh Gue gak suka aja Jadi kayaknya kemungkinan besar gue bakal copotin si dual exitnya lagi Gue bakal bikin jadi single tapi underbelly Jadi gak tau sih underbelly atau mungkin yang Iya gak tau lah deh ntar Jadi kita bakal ganti kenal potnya di video ini Itu yang kedua Habis itu ini guys windshieldnya Nah windshieldnya ini juga karena kita pengen ganti konsep nanti kita bakal ganti cat warnanya Kita bakal ganti windshieldnya Sekarang windshieldnya pake besi Bener-bener total besi Nah ini itu bentukannya kurang rapi karena ya besi dibengkok-bengkokin aja Ini stainless steel kalau gak salah Eh ini galvanis kalau gak salah Jadi kalau gak dicat gak pake poxy gak pake dempul udah pasti gelombang-gelombang sih besi Jadi kemungkinan besar bakal kita copot kita bakal ganti windshieldnya pake Mika nanti Clear atau smoke gue belum tau cuman bakal kita ganti Kita bakal pasang spion disini karena Biasa gue pake spion motor kayak gue bawa ZX pake spion segala macem Emang keren gak pake spion cuman sepertinya gue butuh spion guys disini pake bar end Ya gue tau sih guys sebenernya kenapa kalian suruh gue ganti kenal potnya Karena kenal potnya bacot banget sih Jujur bacot banget Jadi selama ini gue pake helm Jadi gue gak gitu kedengeran Tapi begitu gue denger di video Denger gak pake helm Kayak kemana Fadlen bawa Gue gak pake helm gitu kan Dia lewat Jujur Ganggu banget Jadi menurut gue kayaknya gue harus pake Muffernya Seganggu apa sih? Gue kaya-kaya denger suaranya Ini call startnya Gue ngomong aja susah banget Ya jadi gue gak ganti banyak-banyak Karena gue masih di rumah sekarang Gue gak enak ganggu tetangga gue Tapi Yes ini kenceng banget Tapi yang gue suka adalah Karena diganti jadi dua begitu Suaranya jadi gak R25 banget Kalau gue R25 banget kan kayak Aneh ya Bentuknya itu kaya Neokafereser Tapi suaranya kayak gitu geber Neng Ya R25 banget Gitu Jadi Ini Bikin suaranya jadi kayak ada suara Bum-bum-bum Kayak kepisah gitu loh Bum-bum-bum Gue gak tau kalian sadar apa enggak Cuman Aslinya ada suara kayak gitu Jadi pas gue geber Suaranya gak R25 banget Gitu sih Jadi sekarang kita mulai Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Bum-bum-bum-bum-bum-bum Bum-bungsobil Tidak Bum-bum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Okay guys Jadi tadinya kenal potnya kayak begini Jadi dari tengah ya Dibagi dua ya mas ya Ya Dibagi dua kiri ke kanan begini Kiri ke kanan Free flow ya ini ya Free flow itu Gak ada silencer gak ada apa pun itu ya Langsung keluar Langsung keluar Oke Jadi ini udah pasti kenal potnya Suaranya juga beda ya Beda Nanti di akhir video kita denger suara Nanti di akhir video kita denger suara kayak gimana Sekali kita tes power ya Kira-kira kayak gimana By the way kenapa tuh kayak begini Ngaruh gak sih ke power mas Ngaruh Ngaruh Bedanya apa aja tuh Jadi kalau Kalau power itu kan dia tergantung Lubang pengeluarannya Kalau ini kan dia gak ada filternya Gak ada saringan kan Oke Jadi semua udaranya Keluar-kelung Jadi gak ada yang nahan Kalau ini kan dia ada saringannya Terus juga ini lightnya disesuaiin Jadi powernya juga nanti lebih ada Lebih keluar ya Jadi emang kemarin ini kita Lebih fokus bukan buat power sih Buat gaya sama suara Biar gak mirip R25 lah ya Cuma sekarang yaudah Nanti kita bakal kata langsung aja Suaranya kira-kira kayak gimana guys Nah abis itu kita ganti ini ya Windshield ya Tadinya windshieldnya itu seperti ini Jadi windshieldnya tadinya Sama kayak body Besi ya ini ya Habis itu kita ganti ke Mika Fiber Karena Apa namanya Penyok-penyok ya guys ya Ini dibentuk susah Jadi gak bisa benar-benar mulus Kecuali kalau misalnya kita epoksi Dempul dan cat Baru bisa mungkin mulus lah Ini kan besi banget nih Jadi diketok-ketok kali ini ya Iya pasti Gitu Oke ini Bikinnya bisa kayak begini Custom apa gimana mas? Iya kita custom Jadi bikinnya dari bahan Oke Bahan nanti kita parasin Dilengkungin Terus kita fittingin sesuai dengan Bentuk fairingnya Oke Jadi basically mau bentuknya gimana aja Bisa ya? Bisa banget Oke terus finishing bisa apa aja nih? Finishingnya Macem-macem Kalau untuk windshieldnya ada berbagai macam warna sih Ada yang clear kayak gini Contohnya ada juga yang smoke Oke Ada juga yang smoke agak kebiruan juga ada Smoke agak kebiruan Oke Mana yang smoke agak kebiruan tuh? Smoke agak kebiruan seperti ini contohnya Nah ini guys Jadi Si R25 gue ini Ada dua macam windshield Pertama yang clear Yang kedua ada yang smoke agak kebiruan sedikit Nah ini juga lucu nih guys Jadi kalau misalnya gue bosen Tau sedikit kalian gue sering bosenan kan Kalau lagi pengen clear Pengen clean Pengen lebih retro Klasik Pakai clear Pengen lebih sporty sedikit Ya kita pakai yang smoke ini guys Ini genteng banget ya Iya 2 mili Mantep nih Kuat gak nih mas? Kuat itu lentur dia Oke Iya lah kemelen tuh loh guys Oke abis itu apalagi nih mas yang kita ubah nih Kemarin sih kan belum ada spion ya Belum ada spion oke Berhubung dia bentuknya cafe racer kan Biasanya spionnya itu pasti bar end Bar end Di ujung handle ya Ini kasih spion bar end yang Konsepnya agak nekuk sedikit Oke Ini kecil begini keliatan mas? Keliatan sih Coba kita cek dulu nih Keliatan tuh Ada di belakang Funksional lah Jadi gue gak perlu nengok-nengok lagi So jujur kalau pakai helm Ada gopro, ada kabel gitu-gitu Nengok-nengok tuh Rada berat gitu Jadi leher gue lumayan pegel Nah kalau misalnya ini ada spion ya Gue tinggal nengok-nengok dikit aja guys Gitu Lalu ada lagi? Terus kita juga ada pemindahan posisi Untuk tabung shock ya Tabung shock ya Tadinya kan sebelah sini Dan katanya goyang ya Karena kan dia cuma satu baut Nah ini kita bikin Di sebelah kiri Karena apa? Karena di sebelah kanan kan udah penuh banget nih Ada muffler-nya juga udah ada Sama ada plat nomor Jadi kita bikin yang bagian kosong sebelah kiri Oke jadi Di sebelah kanan tuh udah padat banget Makanya tuh kita bisa di sebelah kiri Biar kiri gak kosong-kosong banget lah ya Cuma ada rantai sama Apa namanya ini? Cover rantai kan nih? Jadi ya Sekarang gue suka sih guys Sebelah kiri lebih ada Isinya Sebelah kanan jadi lebih clean Ya itu selera sih Cuma ini gue suka banget Gitu Terus apa lagi mas? Udah ya? Udah sih sama Kemarin kan ada tempat Di bagian sini ada Mentok di Oh iya ini ya Nah ini sekarang udah kita Dicoak ya Dicoak sedikit Jadi bisa lega beloknya Oke Kita tes dulu nih Kemarin soalnya Bener-bener begitu kita Udah molos ya Yang kiri aman ya? Aman juga Oke yang kiri juga aman Sebenernya kemarin tuh yang Yang mentok cuma kanannya aja Sekarang kanan udah aman banget nih guys Karena di Coak ya Sik Nah terus habis itu apalagi ini ya? Iya Kemarin tangki kan ada Noda kuning kena bensin ya Iya Akhirnya kita Clear code ulang ya? Iya clear code ulang Semua kita kerok lagi Akhirnya jadi seperti ini Kalau ini kena bensin lagi Hijau lagi gak? Tergantung Biasanya kalau bensinnya Pertalite Terus didiemin Nah kan dia akan hijau lagi Makanya kalau misalnya Kalian yang isi bensin terlalu penuh Terus karena kan memang posisi standar Motor miring kan Nah kalau misalnya dia Ngalir terus gak langsung dibersihkan Nah dia akan menguning Sampai misalnya sehari gak dibersihkan Itu pasti akan jadi kerok menguning Oh gitu Mau pake clear apa aja sih Pasti begitu ya? Pasti begitu Oke yaudah deh Nah tapi ini lucunya Jadi belang nih guys Gue punya tangki Jadi kinclong banget nih Kinclong banget ya Jadi brushnya tentu ada keliatan Tapi tangkinya kinclong banget Jadi makanya itu kenapa Tadi kita pengen ambil hari ini Tapi gak jadi ambil Karena gue pikir Daripada finishnya belang Kayaknya sih Si bagian fairing depan Sama si hornet belakang ini Bakal gue clear coatin ulang lagi Kinclong biar sama kayak si tangki Biar gak belang Gitu aja sih guys Sekarang kita tes soundnya kali ya Boleh Oke 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 So So Then selamat menikmati oke guys jadi kita denger suaranya suaranya ternyata enak banget gue gak tau di youtube kayak gimana suaranya tapi kalo di in real life dia itu ya karakter 240 cc 2 silindernya tuh keliatan banget cuman maksudnya lebih bulet jauh ya iya tapi ada ada pecah dikit ya oke jadi emang itu kita pengen ngebuat karakternya sih ya jadi gak bener-bener si sport banget ada pecah-pecah dikit biar cocok sama motornya ya nah ini nama kenapa model apa sih ini namanya model botol model botol jadi model botol dia bilang oke jadi bener-bener custom total handmade sendiri gitu ya oke pake bahan apa nih ini pake plat galvanis tetep galvanis ya oke stainless ya inlet berapa inletnya sekitar 54 oke yaudah oke sih nah tadi pas gue gas juga gue berasa jauh lebih padat sih jauh banget lebih padat di bawahnya juga lebih padat cuman nanti kita kalo motor udah jadi udah di clear coat semua udah pulang kita bakal tes langsung kira-kira saya anak apa power dari kenapa ada mau disampaikan gak pesen-pesen buat subscribers nih siapa tau ada buat temen-temen subscribers ya jangan lupa yang pasti like dan subscribe youtube nya bang edward ya thank you nah kalian yang mau custom-custom motor apa aja model apa aja bisa langsung cek di instagram kita ada at majeliskustom jakarta kita letaknya di jakarta selatan di petukangan tempatnya oke yaudah sip mas thank you banget oke sama-sama bang edward oke ya oke guys sekarang kita udah kita bakal review nih kenapot setup barunya si R25 kayak gimana gue suka banget sama setup barunya sekarang bener-bener clear coatnya kinclong banget jadi bener-bener kalo kena matahari pantulannya tuh motornya keliatan lebih clean lagi dibanding sebelumnya tapi tetep keliatan brushnya guys keliatan gak dari si GoPro gue lagi gak bawa kamera soalnya gak bawa tas yang gede jadi pake GoPro aja tapi dari sini gue suka banget sama teksturnya keliatan dan sekinclong itu motornya guys dan ini belum dipoles belum di coating nanti bakal gue coating tadinya gak gue coating kenapa karena gue pengen tetep dapetin teksturnya nah tapi sekarang karena udah kinclong begini pengen gue coating abis ini guys nah ini kenapa waktu yang baru sekarang jadi underbelly jadi dari header yang depan dua jadi satu satu terus kesini lumayan panjang jadi suaranya lumayan adem dan ada tahanannya gak seplong yang kemarin suara jadi lebih enak tapi jeleknya adalah yang kemarin itu suaranya lebih ngeblar lebih gak keliatan lebih gak bisa ditebak R25 nah kalau ini lebih ketebak kalau ini tuh R25 cuman di akhir itu suaranya lebih ngeblar sedikit dibanding R25 pada umumnya jadi yaudah tapi yang gue suka powernya guys tadi gue udah bawa kesini ketemu Fadlan ya kan Fadlan disana magi alan barunya sekarang kita bakal ke Samsung aja dan gue bakal kalian bisa denger langsung lah dari powernya itu dari maksudnya laju motornya sama suaranya motor ini tuh gak ngepost sama sekali guys udah kita start aja langsung vlognya by the way udah ada side mirror juga disini jadi lebih enak ya oke kita start motornya nah terus tuh gak rusuh sama sekali men ya idealnya naik sedikit emang tapi abis itu udah selesai nah terus enaknya apa windshieldnya ini sekarang gue pake clear kan jadi visibilitas gue ke depan tuh lebih enak keliatan jauh cuman lagi kotor aja kemarin abis dari bengkel belum gue cuci lagi motornya tuh lebih padat jauh wih enak cuman ya kedengeran suara 250cc 2 silinder aja gitu keliatannya ya kalau gak orang nih ngira-ngira nih bang R25 ya kalau gak Ninja 250 ya bang ya gitu lah kira-kira lah cuman ya overall oke lah nah terus disini gak kayak ZX gue ada spionnya kayak begitu gue harus taro si Insta360 disini nih yaudah kita jalan aja kalau gitu tuh udah berasa banget powernya lebih ada dibanding sebelumnya jauh kalau kemarin itu dia suaranya ngebelar tapi tenaganya kurang kalau ini tuh bawah sampai atas enak semua guys tegas gue berasa mobil motornya motornya itu lebih berperenaga ya enak banget sih di tengahnya sih guys tuh lihat kalian Rp7 sekarang powernya gak ada kosongnya naik terus asik asik banget sih gue belum turun gigi tapi begitu gue kasih nambah troncol sedikit motornya loncat tuh enak banget ya ini buat kalau nyetir santai powernya ada terus gue jadi kangen sampai R90 gue guys apa rugas dalem-dalem tapi laju motornya dia lebih ke Rp5 ya guys terus yang gue berasa adalah dari windshieldnya ini ngebantu banget sih guys buat angin ya jadi gue berasa gak kegampar angin banget gitu kalau kemarin tuh gak secembung ini jadi masih lumayan keganggu sama si angin tapi ini gue gak rasa dari bagian mulut gue sampai ke dada semuanya gak kena angin jadi lebih aerodinamik ya berasa sih guys ini ke speed sih ya gak gitu ganggu eh gak gitu ngaruh cuman ke kenyamanan berkendara aja sih ini ngaruh banget sih guys feeling-feeling gue sih kayaknya R25 gue lebih kecantin dengan ZX25 gue deh guys so lebih padet depoy tenaganya ya karena udah bore up juga sih ke 275 ya kalau 250 biasanya sih mungkin gak kayak begini gitu cuman buat cruising ini motor enak banget busuk banget sih ini sebenernya spionnya agak kurang ngaruh sih kecuali lu dong ngakin lu punya tangan baru ngaruh berdua belum gue setting lagi spionnya oh spionnya agak kendor ya wajar lah guys biar murah asal ada aja sih di Y6 powernya tetap ada walaupun di Y6 tinggi gue lepas gas lumayan lama tadi begitu balik trotel lagi tenaganya langsung ada jadi enak guys shock gue enak juga sih gila liat bayangan gue deh anjir silo motor gue sih keren banget parah gue gak nyesel sih kasta motor ini sih suka banget gue gimana guys menurut kalian view dari cockpitnya lebih bagus kayak begini apa pake besi kayak kemarin oke jadi kira-kira begitu aja gue punya setup paling baru kali ini di R25 gue menurut kalian gimana guys suka apa enggak sama setup barunya apakah kalian lebih suka yang lama pas masih belum di clear code kayak begini masih rada-rada doff ini gue suka banget sama kenapa-kenapa itu juga vintage nya tetap dapet supporter tetap dapet dan minimalisnya juga tetap dapet gue suka sih paling gue masih bingung sih abis ini harus ngapain lagi sih kayaknya sih udah selesai deh untuk project ini mungkin kita bakal next lanjutin R25 kita ini sementara udah selesai begini dulu aja paling kalau misalnya nanti kita iseng lagi kita ganti si palaknya ke jari-jari gitu aja sih paling yaudah gitu aja guys menurut kalian gimana motor ini kalian kasih skor build gue untuk R25 kaver racer ini 1 per 10 berapa guys skornya oke jangan lupa untuk like komen subscribe channel share tiga teman kalian and follow instagram gue di bawah ini and see you guys on the next moto vlog bye-bye 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 bye-bye